Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bro insya sama gua harusang reba Oke pagi ini hari minggu kita akan bahas tentang aplikasi grab gua ucapin sebelumnya selamat bergabung buat rekan-rekan semua yang nonton video gua buat yang belum tahu channel ini membahas tentang perihal aplikasi Ojek online yaitu grab travelokait dan juga lalamove Nah jadi untuk informasi informasi mengenai Ojek online insyaallah akan gua sampaikan di channel YouTube gue ini ada yang baru juga nih yaitu pendatang baru ada hungry food dan juga air asia food sampai saat ini sih pendaftaran masih sipang siur ya untuk air asia food apalagi belum ada yang namanya aplikasinya di Playstore Oke kali ini kamu bahas tentang aplikasi grafut dulu kayak grab bike ya grab bike atau bisa bilang grab driver ya grab driver karena grab itu banyak banget aplikasinya ini ada grab bike, grab food, grab express Oke kali ini kita akan membahas tentang tarif ojol yang sudah ditetapkan oleh pihak grab dan juga pemerintah tadi pagi sudah dapat notifikasinya pasti rekan-rekan juga semua di rumah dapat notifikasinya ya kan sudah dapat notifikasi langsung kita baca di video ini yang pengen ajubanding ataupun berkomentar langsung tulis di kolom komentar mengenai masalah tarif ojol ini Oke jadi kita bahas langsung aja jadi pemerintah itu sebenarnya sudah memberikan solusi kepada para ojek online tentang tarif ojol yang dinaikkan itu dari satu bulannya lalu namun pihak aplikator grab gojek dan lain-lain itu belum ada yang setuju dengan keputusan yang diberikan oleh dinas perhubungan atau pemerintah tentang tarif ojol yang terbaru nah akhirnya karena BBM naik di Indonesia otomatis banyak nih ojek online yang demo dan mau nggak mau pihak aplikator harus mengikuti keputusan yang ada di Indonesia tentang BBM naik ini akhirnya pihak grab karena gue sedang membahas grab pada aplikasi ini pada hari minggu ini menaikkan tarif ojek onlinenya jadi untuk pemerintah sendiri menargetkan di zona 2 karena berletak di Jakarta itu tarik minimal atau tarik bawahnya adalah 2600 per kilometer dengan tarif atas maksimal 2700 per kilometer namun nyatanya pihak aplikasi grab masih belum bisa mengikuti apa yang diberikan oleh pemerintah jadi untuk aplikasi grib sendiri tarif grib baik itu naik kisaran 600 sampai dengan 1600 yang sebelumnya 0 sampai 4 kilometer itu adalah 9600 sekarang menjadi 10200 sampai dengan 11200 nah kemudian untuk per kilometer selanjutnya satu kilometer selanjutnya adalah dengan kenaikan 2550 sampai dengan 2800 so nggak terlalu besar ya kenaikannya kisaran dari 600 sampai 1600 untuk orderan atau tarik biaya grab bag kepada driver setelah potongan komisi terus untuk grab food untuk grab food sendiri kenaikannya hanya 500 yang sebelumnya 0 sampai 4 km adalah 8000 sekarang 0 sampai 4 km adalah 8500 dengan 4 kilo dengan satu kilometer selanjutnya per kilometer akan dibayar ditambah 4 persen 4 persen gue sendiri juga lupa sebenarnya grab itu satu kilometer selanjutnya berapa ya 1600 kalau nggak salah ya 1600 iya kalau masalah 1600 tambah 4 persen kecil-kecil adalah selaku gimana lagi kecil intinya tapi biarin lagi akan kita juga nggak bisa gimana lagi tak apa kita harus demo ya biar naik lagi atau gimana waduh udah langsung bahas lagi yang tentang Grab Express yang pengen komentar langsung terus di kolom komentar aja kita bahas tentang Grab Express jadi Grab Express sebelumnya 0 sampai dengan 4 km adalah 10.400 sekarang naik 0 sampai 4 km adalah 11.100 jadi naiknya berapa tuh 10.400 11.100 naiknya 800 eh bukan 700 ya jadi untuk Grab Express-nya ini yang gue lagi ngomongin yang instan kalau yang someday gue nggak tahu ini gue lagi ngomongin yang instan jadi naiknya 700 rupiah dengan per kilometer selanjutnya ditambah 8% lumayan tinggi nih untuk Grab Express atau instannya kalau Grab someday hitung-hitungannya gue juga bingung dari pertama gue narik sampai sekarang gue juga bingung hitung-hitungannya kadang beda-beda tapi untuk Grab Instan juga sama terkadang beda nih antara orderan Tokopedia dengan orderan yang melalui aplikasi Grab kadang orderan yang Grab Instan ini lebih mahal kalau dipesan menggunakan aplikasi Grab tapi kalau misalkan ada orderan e-commerce baik itu Tokopedia, Shopee, dan lain-lain itu kadang aku sekirin ini lebih kecil makanya gue kadang hindarin banget tuh kalau dapet orderan e-commerce tapi gue nggak mau kita Ojek Online kita memang kehidupannya dari Ojek Online ini semua orderan gue ambil ya menurut kalian gimana tentang biaya terbaru dari tarif Ojek Online Grab ini nih untuk nangka-nangka Grab semua di rumah walaupun naiknya nggak terlalu besar karena nggak bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh pihak jenis perhubungan tapi paling nggak ada tarif kenaikan ya kalau sebelumnya gue udah pernah bahas di Lalamob sendiri naiknya 20% dari yang sebelumnya 8.200 sekarang jadi 10.200 itu belum potongan 20% ya nah terus bang gimana nih orderan bakalan seperti ini bang waduh gara-gara ongkos kiri naik ke atas siapa tadi gue udah cek, tadi gue udah cek di aplikasi nih gue udah cek untuk customer masih banyak banget potongan promonya masih banyak, masih banyak customer itu biayanya hanya naik seribu kalau kalian ingin tahu, kalian cek aja langsung di aplikasi customer customer hanya biaya tambahan itu bayarnya seribu seperti tadi Grabback gue coba lihat mereka hanya mendapat biaya tambahan seribu yang biasanya 0-4 km kan kalau Grabback itu 14.000 biaya pemesanan 2.000, ongkirnya 12.000 sekarang jadi 15.000 biaya ongkirnya 13.000, biaya pemesannya 2.000 jadi cuma naik seribu ongkirnya terus untuk Grabput yang biasanya 10.000, 0-4 km sekarang 11.000, jadi naiknya hanya seribu gas express pun sama, naiknya hanya seribu jadi customer itu masih untung kalau memang mereka ingin mesan Grab bilangnya argunya kemarin, kata siapa mereka masih untung, mereka masih banyak potongan promo, 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 promo kalau ada customer yang pelit, memang itu mereka dasarnya pelit satu lagi nih, catatan buat rekan-rekan driver semua di rumah ingat, kalau dapat customer yang titiknya beda lokasi kalau beda lokasinya lebih dekat dibanding dengan titik lokasi yang ada di petanya kalau lebih jauh sampai dengan 1 kg komplain, lebih baik kami komplain dan kalian cek dulu di aplikasi petanya kira-kira lokasinya itu sesuai apa enggak soalnya banyak banget customer-customer itu yang pesen enggak sesuai lokasi dengan alasan mereka enggak bisa pesen ojek online dengan alasan mereka mesemin buat temennya dengan alasan saya enggak tahu pak karena saya enggak bisa pakai dan ini pun dikasih tahu sama cucu saya itu alasan klasik jadi intinya buat rekan-rekan semua sebelum mengambil orderan lebih baik kalian pastikan dulu alamatnya jangan sampai muter-muter kenapa sayang bensin sayang bensin ingat, jangan ya sayang bensin biasa gue ngisi 15 ribu sekarang ngisi 20 ribu naiknya goceng oke deh langsung tulis aja di kolom komentar perihal tarif ojek online yang naik ini kalian setuju atau enggak langsung tulis di kolom komentar kalau gue sih jujur kenaikan ini setuju asalkan BBM-nya pun turun kalau BBM-nya naik ongkosnya naik dan enggak seberapa pun naiknya aduh sama aja tekor guys kerja keras lagi insya Allah semua kebaikan kita kerja keras kita pasti akan dibahas oleh Allah Maha Kuasa Allah SWT oke terima kasih sudah menonton video gue dari awal sampai akhir cukup panjang gue ngobrol dengan kalian sampai berjumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tetap safety reading salam satu asfal see you ha 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 sampai jumpa di video selanjutnya hai hai... Terima kasih.